Hai Assalamualaikum Bunda saya mau bikin puding lapis Surabaya ini bahan-bahannya udah siap Ini ada satu bungkus agar-agar satelit 9 gram 125 gram gula pasir 100 gram margarin cair 50 ml susu kental manis 1 butir kuning telur 600 ml air Terus untuk lapisan coklatnya ini ada satu bungkus agar-agar satu sendok makan coklat bubuk 120 gram gula pasir Satu bungkus susu coklat terus air 600 ml ini pertama saya mau bikin lapisan yang warna kuning dulu Ini gulanya masuk airnya masuk Ini pas hujan sangat deras ya Bunda tiap hari di sini tuh hujan ini agar-agarnya masuk Terus ini saya aduk Terus ini saya rebus dulu disini tempat untuk merebusnya Direbus sambil terus diaduk-aduk ya Bunda Terus susunya ini saya campurkan dengan margarin Seperti ini dicampurkan dengan margarin Seperti ini dicampurkan dengan margarin Kuning telurnya ini juga saya masukkan Terus dicampur lagi terus ini dimasuk ini sudah hangat-hangat ini margarin, susu, dan kuning telur dimasukkan sambil terus diaduk-aduk diaduk sampai mendidih ya bunda ini sudah mulai mau mendidih ini sudah benar-benar mendidih seperti ini saya matikan sambil terus diaduk-aduk sampai hilang uap panasnya baru dituang ke dalam loyang ini juga sudah aku siapkan loyang ukuran 20x20 ini sudah aku basahi dengan air matang terus langsung aja ini adonannya saya tuang di loyang terus ini saya diamkan sedikit dingin tidak benar-benar mengeras ya bunda nanti dikasih yang warna coklat ini sudah sudah membeku 80% ya bunda seperti ini terus ini saya sisihkan terus saya mulai mau bikin adonan coklatnya ini gulanya masuk agar-agar masuk agar-agar masuk coklat bubuk masuk susu kental manisnya masuk terus airnya ini saya tambahkan sedikit dulu diaduk-aduk terus ini airnya saya masukkan semua terus ini langsung saya masak disini sambil terus diaduk-aduk ya bunda kalau mau warna lebih coklat bisa ditambahkan pasta coklat ya bunda ini sudah mau mulai mendidih terus diaduk ini sudah benar-benar mendidih saya matikan ini terus diaduk sampai hilang uap panasnya baru nanti dituang ke atas kuding yang warna kuning tadi ini uap panasnya sudah hilang terus ini saya masukkan ke sini sedikit-sedikit terus ini didiamkan sampai benar-benar dingin nanti ditaruh di kulkas sebentar baru dipotong-potong ya bunda ini puding lapis surabayanya sudah keras sudah siap dilepas dari loyangnya mau aku lepas seperti ini cantik kan bunda seperti ini bunda hasilnya cantik banget puding lapis surabayanya silahkan dicoba terima kasih sudah nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep kue saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati